Ketua Yayasan Al-Barokah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dilaporkan ke polisi atas dugaan pencabulan terhadap 9 orang muridnya. Seluruh korban pencabulan merupakan anak di bawah umur. Dugaan pencabulan itu diketahui oleh salah satu orang tua siswa ketika tersangka melakukan aksi bejatnya terhadap seorang murid. Melihat aksinya tersebut, orang tua korban langsung melaporkan hal itu kepada orang tua anak lainnya. Untuk menjalankan aksinya, tersangka diduga mengiming-imingi korban dengan memberikan uang jajan. Korban pencabulan tersangka rata-rata berusia 9 hingga 10 tahun. Yang sementara yang laporkan kami ke desa pada waktu itu sebanyak 6 orang. Saat ini tindakannya gimana Pak? Tindakan kami sudah kami lakukan selaku dari pemerintah desa, sudah dipertemukan antara pihak laporkan korban dengan pihak pelaku Pak Udin Maksudin. Kita akan bertemukan di balai desa dan hasil daripada pertemuan tersebut kami berupaya untuk memberikan.